NETRA Supaya Kita panggil dari Jogja Ah betul Kita sambung Inilah Bambang Purwoko Waduh Kabaripun Panjirangan teripun pak Alhamdulillah Sampai di Jambi Yang masyarakatnya ramah Damai, tenang, menyenangkan Saya senang Berada di tengah audiens Yang sangat tertib Sangat disiplin Sangat menyenangkan Satu kalimat Untuk kesan Menginjak Bumi sepucuk Jambi Simbelan Lurah pak Damai Damai Luar biasa Jambi Damai Kita berikan Kita berikan Aplos kembali Untuk moderator kita Bapak Bambang Purwoko Monggo Pak Monggo Pak Baik kita akan segera mulai Acara debat publik calon gubernur Jambi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak ibu yang berbahagia di studio Para pemirsa Di seluruh pelosok negeri Jambi Di seluruh pelosok provinsi Jambi Acara debat publik malam ini Adalah sebuah forum yang luar biasa Yang akan berpengaruh Dan ikut menentukan Nasib pemerintahan Dan pembangunan provinsi Jambi Lima tahun ke depan Oleh karena itu Di awal debat publik ini Saya mengajak bagi ibu sekalian Mari kita bersama-sama mencermati Penampilan putra-putra terbaik Jambi Yang sudah bersiap Untuk kembali Memimpin Untuk bertanding Memimpin Jambi Lima tahun ke depan Prode 2016 2021 Baik Bapak ibu sekalian Di studio Maupun pemirsa di rumah Kita akan segera mulai Kami akan mohon Para calon gubernur Jambi Untuk tampil ke podium Yang pertama Calon nomor urut satu Bapak Hasan Basri Agus Kami persilakan Terima kasih Yang kedua Calon nomor urut dua Bapak Zumi Jolajul Kibli Kami persilakan Kami persilakan Baik Bapak Hasan Basri Agus Bapak Hasan Basri Agus Bapak Zumi Jolajul Kibli Baru hadirin sekalian Pemirsa Sebelum kita mulai Debat ini Saya Sekaligus atas nama tim pakar Ingin menyampaikan Beberapa hal penting Terkait dengan tujuan Dan aturan Selama debat ini berlangsung Yang pertama Saya harus menekankan bahwa Tujuan dari debat publik ini ada tiga Yang pertama Bagaimana kita ingin membangun Tata pemerintahan yang baik Atau good governance Yaitu pemerintahan yang memberikan Penekanan kepada adanya kompetensi Akuntabilitas Partisipasi masyarakat Birokrasi yang responsif Efficient dan efektif Dan efektif Juga penegakan hukum yang adil Dan pemberian kesempatan kepada Semua warga masyarakat Untuk terlibat dalam pembangunan Tujuan yang kedua Dari debat ini Adalah kita ingin Bapak Ibu sekalian juga Mengetahui Di ranah politik Bagaimana hubungan eksekutif Dengan legislatif Hubungan gubernur Dengan wakil gubernur Bagaimana manajemen PNS Penempatan PNS Juga hubungannya dengan tim sukses nantinya Yang ketiga Tujuan dari debat ini adalah Kita ingin mengkaji Beberapa permasalahan terkait Kebutuhan dasar masyarakat Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Kehidupan beragama Dan budaya Sehubungan dengan itu Ada enam hal yang harus diperhatikan Yang pertama Ini untuk para pendukung semua Sesi pertama nanti akan berisi Pemaparan visi misi Masing-masing calon gubernur Sesi kedua Adalah penajaman Visi misi Saya akan memberikan pertanyaan Baik kepada calon gubernur nomor urut satu Maupun calon gubernur nomor urut dua Sesi ketiga Elaborasi Atau pendalaman terhadap program kerja Ada pertanyaan untuk nomor urut satu Dilanjutkan Dijawab oleh nomor urut dua Lalu ada pertanyaan dari saya Untuk calon nomor urut dua Diteruskan Dijawab oleh calon nomor urut satu Sesi keempat Segmen keempat adalah Saling bertanya Antar calon gubernur Segmen kelima Ini yang disebut dengan Debat The real debate Segmen kelima adalah Debat antar calon gubernur Yaitu masing-masing calon Akan mendapatkan kesempatan Untuk bertanya Menanggapi Dan menanggapi balik Segmen terakhir Segmen keenam adalah Pernyataan penutup Dimana masing-masing calon Akan mendapatkan Kesempatan untuk menyampaikan Closing statement Dan semua nanti diatur ada waktunya Yang bisa dilihat pada timer di depan Baik Bapak-Ibu sekalian Hadirin yang berbahagia Para pemirsa di rumah Kita masuk ke segmen pertama Kepada calon Nomor urut satu dan dua Nanti kita mulai Untuk menjawab calon Nomor urut satu Masyarakat Jambi bertanya Apa Visi Misi Bapak Untuk memimpin Jambi Lima tahun ke depan Khususnya di bidang Pemerintahan Dan kebutuhan dasar Kami persilahkan Bapak Hasan Basi Agus Waktunya empat menit Sejak sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Gubernur Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Para undangan sekalian berbahagia Hadirin dan rakyat Jambi yang saya cintai Pembangunan itu harus Sudah dimulai dari niat baik Dan perencanaan yang terukur Hasilnya akan ternyata Pada akhir periode pembangunannya Jambi emas ekonomi maju Aman adil dan sejahtera Diawali oleh dua hal tersebut Alhamdulillah capaiannya Pertama dari sisi ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi Jambi Berada pada urutan pertama di Sumatera Dan kedua Indonesia Dana APBD Sudah mencapai 3,6 triliun Yang pada tahun 2010 Hanya mencapai 1,4 triliun Tingkat pengangguran per Agustus Tahun 2014 5,08 persen Dengan angka kemiskinan Sebesar 7,92 persen Berada di bawah angka niat sonal Dari sisi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Prof. Jambi Sudah tiga kali Berturut-turut mendapat WTP Dan infrastruktur jalan Kondisi mantap Mencapai 74,82 persen Kelabuhan Ujung Jabung Sedang dalam pembangunan Pasar Angsoduo Sebentar lagi menjadi pasar modern Berada Sultan Tahun Sudah dikembangkan Dijadikan Amerikasi Haji Antara Jembatan Gentalara Sebagai simbol kota Jambi Dari sisi keamanan Alhamdulillah daerah kita Termasuk daerah yang aman di Indonesia Ini didihat daerah indeks Kebeban sipil Provinsi Jambi Termasuk kategori tinggi 84,50 persen Dan menjadi provinsi keempat Sebagai tujuan investasi teramah Teramah di Indonesia Kemudian diihat dari sisi keadilan Pemerhatan pembangunan Tidak perlu diragukan lagi Sebab tidak banyak Provinsi Indonesia yang memiliki Program Satu Melihara Satu Kejamatan Bahkan kita telah ditiru oleh Provinsi lain Melalui program ini Kita telah membedah rumah Rakyat miskin sebanyak 27,000 unit Membantu lebih dari 56,000 orang sakit Melalui program Jamkesmas Memberi 4,000 UMKM Dan lain sebagainya Dilihat dari aspek Kesejahteraan Angka indeks pembangunan Manusia Provinsi Jambi Mencapai 74,35 Di atas IPM Indonesia 73,81 persen Naik dua digit Di tahun 2010 Angka ini Sekalus juga menunjukkan Berhasil atau tidaknya Seorang pemimpin Membangun perjataan rakyatnya Sesuai dengan Memanah Undang-Undang Pemda Sebagai urusan wajib Pemerintah Daerah Dari sisi rumah Yang sangat miskin Yang sudah kita Bedah mencapai Tinggal lagi Sekitar 7,174 Dari 34,180 rumah tangga Sangat miskin Ternyata menurut BPS Tahun 2015 ini Masyarakat Jambi Menempati Peringkat Kedua Bahagia Sesuai Sumpahatra Jangan demikian Pisi Jambi Emas ke depan Kita rubah Tidak lagi Jambi Emas Ekonominya maju Aman Adin Syastra Tapi kita tambah Dengan kelimat Ekonomi Lebih maju Dengan kemendirian ekonomi Sebagai pisi baru Hadirin Darah Jambi Yang kami hormati Banyak bidang-bidang lain Bidang pemerintahan Aparatur Untuk kebijakan Kami tempuh Dalam bidang pemerintahan Aparatur ini adalah Melakukan segera mungkin Penataan struktur Organisasi perangkat daerah Di bidang hukum Juga demikian Di bidang politik Di bidang pendidikan Dan Ada lagi Di bidang kesehatan Indikasi capaian bidang ini Cukup mengembirakan Seperti angka kematian ibu Turun 32% Dari tahun 2010 Dan Sebagainya Di sisi lain Bidang perumahan Air bersih dan listrik Realisasi bedah rumah Melalui program Samisake 27.006 unit Sampai tahun 2014 Rumah tangan Mempunyai akses Terhadap air layak Dikonsumsi 62,03% Tahun 2015 Kebijakan yang Melanjutkan Program bedah rumah Layak huni Dengan 2 miliar Perkecamatan Di bidang ketahanan Pangan Duga demikian Akan melanjutkan Program kampung Pangan terpadu Terima kasih Waktunya habis Demikian Terima kasih Semoga Allah Subhanallah Meridunian Baik kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Baik kita lanjutkan Kita lanjutkan Untuk Bapak Zumi Jola Zulkifli Pertanyaan yang sama Masyarakat Jambi Ingin mengetahui Visi misi Bapak Seandainya terpilih Menjadi gubernur Khususnya di bidang Pemerintahan Dan kebutuhan dasar Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Good evening Ladies and gentlemen Salam dua jaring Yang saya hormati Bapak Pejabat Gubernur Jambi Yang saya hormati Usufo Gepimda Ke Profesi Jambi Bapak Kapolda Yang saya hormati Ketua dan anggota DPD Profesi Jambi Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Profesi Jambi Yang saya hormati Komisioner Bawaslu Profesi Jambi Yang saya hormati Bapak Moderator Bapak Dr. Andes Bambang Proko Yang saya hormati Abang saya Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus Dan Mas Edi Purwanto Yang saya hormati Para undangan Tim pendukung Dari kedua pasangan Calon gubernur Yang saya hormati Jambi TV R.I. Jambi TV R.I. Jambi Jambi TV R.I. Jambi Dan seluruh Masyarakat Jambi Yang saya cintai Di mana Berada Alhamdulillah Pada kesempatan ini Kita masih diberikan Kesehatan oleh Allah Sehingga bisa Sama-sama hadir Di acara Rangkaian Debat Kandidat calon Gubernur Jambi 2016-2021 Selanjutnya terima kasih kepada KPU Profesi Jambi Yang telah menyediakan wadah untuk kami dapat menyampaikan visi misi Jambi Tuntas secara langsung kepada masyarakat Visi kami Bapak Ibu hadirin sekalian adalah tuntas Tertib, unggul, nyaman, tangguh, adil, dan sejahtera Profesi Jambi yang tertib mencakupi tata pengolahan pemerintahan yang bersih Transparan dan akutabel terciptanya hubungannya harmonis Antara pemerintah Profesi Jambi dengan kabupaten kota Dan juga menunjukkan pemerataan pembangunan Profesi Jambi yang unggul terwujudnya kualitas sumber daya manusia Dan daya saing daerah terpenuhnya pelayan dasar yang berkualitas Nyaman, terwujudnya Profesi Jambi sebagai daerah yang nyaman Untuk berinvestasi dari dalam maupun luar negeri Dan juga terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai Tangguh terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat Yang siap menghadapi globalisasi Tumbuh dan berkembangnya produktivitas ekonomi rakyat Berkembangnya industri hilir yang dapat meningkatkan kualitas produksi Dan penciptaan lapangan kerja Profesi Jambi yang adil Kita membangun sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing Dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap kabupaten kota Seporpsi Jambi Profesi Jambi yang sejahtera Tepenuhi pelayanan kebutuhan dasar masyarakat Meningkatnya pendapatan dan ekonomi masyarakat Misi kami ada enam Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang bersih Transparan, akutabel, partisipatif, serta berinteraksi pelayanan publik Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat Terdidik berbudaya, agamis, dan kesetaraan gender Yang ketiga, menjaga situasi daerah yang kondusif Toleransi antara umat beragama dan jaminan kepastian hukum Yang keempat, meningkatkan daya saing daerah Melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerayatan Berbasis agribisnis dan agroindustri Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum Pengolahan energi dan sumber daya alam yang berkadilan Dan berwasaan lingkungan Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran Dengan penciptaan lapangan kerja Dan penguatan modal khususnya usaha mikro Bapak-Ibu sekalian Demikianlah visi-misi Jambi Tuntas yang dapat disampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih ada waktu 35 menit Mau dimanfaatkan? Cukup? Baik Bapak-Ibu sekalian Pemirsa di rumah Kita sudah mendengarkan Visi-misi kedua Kedua calon gubernur Jambi Selanjutnya kita tenangkan hati dulu Dinginkan kepala Kita akan jeda 5 menit Sudara sekalian Bapak-Ibu Yang terhormat Khususnya yang di studio Mohon bisa tenang Ditahan dulu Yel-yelnya Antusiasmennya Lompat-lompatnya Nanti ada segmen khusus Untuk lompat-lompat Yaitu segmen 7 Ya Khusus lompat-lompat Sekarang kita dengarkan Masing-masing calon yang Bapak-Ibu dukung Kita dengarkan jawabannya Saya akan memberikan satu pertanyaan Untuk calon gubernur nomor urut 1 Dan nanti satu pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2 Yang pertama untuk Bapak Hasan Basri Agus Pertanyaan dari seluruh masyarakat Jambi Birokrasi pemerintah untuk menjalankan Dibentuk untuk menjalankan peran penyelenggaraan pemerintahan yang baik Dalam mewujudkan fungsinya Birokrasi menghadapi tantangan dan gangguan Baik dari internal maupun eksternal Korupsi, kolusi, nepotisme Yang banyak melanda Indonesia Dan juga terjadi di Jambi Telah membuat birokrasi tidak berfungsi Dalam menjalankan misinya Khususnya sebagai agen pelayanan masyarakat Pertanyaannya Bagaimana Bapak akan mewujudkan tata pemerintahan yang baik Sehingga pemerintah daerah dapat mewujudkan peran idealnya Dalam melayani masyarakat Jambi Waktunya 4 menit Mulai dari sekarang Kami persilahkan Baik Terima kasih Pak Moderator Bagaimana upaya saya ke depan Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan beribawa Sebagaimana kita ketahui bahwa Saya sudah 5 tahun menjadi Gubernur Jambi Dan 5 tahun itu pastilah Ada kelemahan dan ada Kesuksesan dan kelebihan Oleh sebab itu dan itu saya sadari Sebagai Gubernur Dan tapi di sisi lain juga Tidak luput dari keberhasilan yang dicapai Ada beberapa hal yang saya sampaikan tadi Dalam menyelenggarai pemerintah selama 5 tahun yang saya rasakan Memang tidak semua sumber daya manusia kita Memenuhi ketria apa yang kita harapkan Tapi memang itulah yang ada pada kita Yang kita lakukan adalah Bagaimana memaksimalkan Dan meningkatkan kompetensi mereka Sambil jalan, sambil belayar Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Apa yang diharapkan dan cita-cita oleh masyarakat tadi Lalu kita melihat Bagaimana penyelenggara pemerintahan sebelum ini Saya pikir semuanya sudah tahu Apa yang terjadi selama ini di Indonesia Di Jambi saja juga demikian Di Kabupaten Kota dan Kabupaten Jambi juga demikian Kita tidak usah muka-muka yang sudah-sudah Sebab banyak yang terkait Ada juga penyelenggara pemerintahan yang kena kasus Bukan zaman saya Kalau kita memang bergelik pada sana Tetapi sekali lagi kita ambil hikmahnya Apa yang terjadi kasus yang selama ini terjadi Tidak tahu semuanya Kadang-kadang salah kebijakan saja Itu juga bisa terkena bidana Oleh sebab itu Pemerintah pusat dengan undang-undang nomor 5 tahun 2014 Dan undang-undang tentang anusiasi pemerintahan Tentang ASN dan anusiasi pemerintahan nomor 30 tahun 2014 Itu sudah diatur secara jelas Nanti sampai sejauh mana keretia Dan seorang kasus-kasus aparatur pemerintahnya Kena kasus pidana Nanti sudah ada atur-aturannya Nanti dalam proses perlaksanaannya Mudah-mudahan ke depan akan bisa diwujudkan Bapak-Ibu sekalian berbahagia Oleh sebab itu Saya yakin Sepanjang kita Memegang aturan perundang-undang yang belak Dan kita juga harus komit Untuk melaksanakan tugas Good government itu Saya yakin pemerintahan ini semakin lama semakin baik Pada saat saya jadi gubernur Saya katakan dengan teman-teman pemerintahan Di jajaran pemerintahan Baik kepada para pacaman Saudara itu menjadi kepala pemerintahan Baik kecamatan, desa Termasuk kepala dinas Jangan lagi berpikir seperti 10 tahun yang lalu Wasing serada aja kalau bahasa Wanjami Main hantam saja Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi Terakhir Bagaimanapun pemerintahan ini semakin lama akan semakin tertib Undang-undang akan semakin ditertibkan juga Oleh sebab itu Saya yakin Andai kata Komitmen ini kita pegang bersama Aturan undang-undang akan kita pegang bersama Kita taati bersama Saya yakin suatu saat Pemerintahan ini akan berjalan dengan baik Memang tidak bisa membalik seperti telapak tangan Pemerintahan ini perlu proses Saya ini 40 tahun di pemerintahan Negara ke pemerintahan Insya Allah Tahu betul mudah-mudahan ya insya Allah Mana yang baik Ya mana yang buruk Walaupun sebenarnya terus serang Kita juga manusia biasa Kadang-kadang bisa saja hilap dan sebagainya Saya betul-betul berterima kasih Atas undang-undang ASN Dan undang-undang administrasi pemerintahan Yang akan mengatur tentang itu Demikian Terima kasih Terima kasih Ya sangat tepat waktu Terima kasih Selanjutnya Mohon tenang dulu Sekali lagi mohon tenang dulu Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2 Bapak Zumi Zola Zulkifli Tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah Menurut undang-undang 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah Antara lain adalah Peningkatan daya saing daerah Dan penguatan institusi birokrasi Untuk merealisasikan amanah undang-undang tadi Strategi dan kebijakan apa Yang akan Bapak lakukan Untuk mempercepat Terwujudnya peningkatan daya saing daerah Dan penguatan institusi birokrasi di Provinsi Jambi Kami persilakan waktunya 4 menit Sejak sekarang Baik terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Moderator Tentunya Jadi suatu tujuan Cita-cita kita semua untuk menciptakan Apa yang namanya good government Dan juga good governance Dan untuk menjalankan mesin ini Dibutuhkan tenaga-tenaga yang tepat Kita membutuhkan PNS-PNS yang tepat Yang andal Tentunya salah satunya bagaimana kita menempatkan Right man in the right place Orang yang tepat di posisi yang tepat pula Bagaimana mendapatkannya Kita bisa menggunakan mengaktifkan betul-betul Bapak Jakarta kita Dan juga sesuai dengan amanah dari ISN Dibuat suatu tim penyeleksi Yang dapat menilai betul-betul objektif Siapa-siapa saja yang bisa duduk sebagai kepala SKPD Ataupun instansi di permintaan profesi Jambi ini Dan tentunya Ini haruslah Komit Jangan ada KKN dan juga kolusi yang terjadi Kalau sudah ada titipan-titipan Maka cita-cita yang awal tidak mungkin dapat terjadi Bapak Ibu dan sekalian Sekali lagi mohon tenang Tentunya selain itu Kita juga melakukan sistem pemirintahan yang terbuka Transparan Misalkan melakukan lelang Harus terbuka Untuk umum Silahkan Tidak ada yang ditutupi Kemudian juga kita membuka Wadah kepada kesempatan kepada masyarakat Untuk memonitor kerja kita di lapangan seperti apa Saat ini sudah banyak mesos-mesos Media sosial Ada Twitter Ada juga Facebook Atau apapun itu Provinsi Jambi harus punya itu Pemerintah Provinsi Jambi harus punya itu Sehingga komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat Bisa terjadi dua arah Misalkan Ambil contoh Ada jalan provinsi di kabupaten tertentu yang rusak bertahun-tahun Nah di foto disampaikan kepada kami Nah jadi kami bisa jelaskan Apakah itu jalan provinsi Apa jalan kabupaten kota Kalau jalan provinsi Kapan dibangunnya bisa kita informasikan Saya rasa Saya rasa masa Jambi butuh sekali Komunikasi yang seperti ini Selain itu tentunya Bapak Ibu sekalian Pemerintahan tidak dapat bisa terjadi tanpa dukungan dari para anggota Dewan Yang melakukan controlling Regislasi dan juga budgeting Kita rangkul Tidak bisa dilakukan hanya seorang gubernur dan wakil gubernur saya dengan aparatnya Tidak bisa Dan juga tentunya dengan Forkopimda Untuk pengamanan Kita butuh bantuan dari seorang kapolda Dan juga dandrem Sehingga menjadi satu kesatuan Sama-sama satu tujuan Untuk membangun provinsi Jambi ini Insya Allah bisa lebih baik Amin Masih ada waktu 1 menit 10 detik Mau dimanfaatkan Baik cukup Terima kasih kepada calon gubernur nomor urut 1 dan calon nomor urut 2 Yang sudah menjawab pertanyaan kami Sekali lagi mohon para hadiri industri video Kita jaga suasana diskusi publik ini Dengan tenang Dengan damai Kita akan lanjutkan ke segmen 3 Tetapi masih ada yang harus kita lihat Pesan-pesan layanan masyarakat Di layar televisi kita Kami persilakan Bapak Juga Pak Jubi Iya kembali kita berikan tabungan untuk kedua calon Masih pertanyaan dari moderator Mewakili seluruh masyarakat Jambi Pada segmen ketiga ini Saya akan mengajukan pertanyaan Untuk calon gubernur nomor urut 2 Dijawab dulu 2 menit waktunya Lalu pertanyaan yang sama Dijawab oleh calon gubernur nomor urut 1 Pertanyaan pertama Mohon diperhatikan Termasuk Bapak Ibu sekalian Para pemirsa di rumah Tuntutan standar mutu pendidikan Mengisyaratkan bahwa Pendidikan yang layak Harus dapat dinikmati oleh semua Lapisan masyarakat Kita mengenal prinsip education for all Kondisi saat ini di provinsi Jambi Masih ditemukan adanya ketimpangan Dalam layanan pendidikan Jika Bapak menjadi gubernur Kebijakan dan program apa Yang akan Bapak lakukan Untuk mewujudkan Pemerataan layanan pendidikan Yang berkualitas Yang dapat dinikmati Oleh semua masyarakat Jambi Waktunya 2 menit Mulai sekarang Terima kasih untuk pertanyaannya Contoh pendidikan menjadi suatu hal Yang luar biasa kita perhatikan Ini berhubungan dengan masa depan Generasi yang akan datang juga Pertama yang kita lakukan adalah Peningkatan fasilitas sekolah Fasilitas pendidikan Berupaya agar tidak ada ketimpangan Yang sudah disebutkan tadi Selain untuk fasilitas macam lokal Dan juga fasilitas pendukung lainnya Kita juga butuh SDM Tenaga pendidikan yang mumpuni Saat ini tentu kita masih merasa Ada kesenjangan Maka ini menjadi salah satu Perhatian dari permintaan Prof. Jambi Untuk dapat disekolahkan Ditinggikan edukasi Untuk tenaga pendidikan kita ini Apakah kepala sekolah Ataupun gurunya Dan juga selain itu Kita akan memberikan Tunjangan Kepada para tenaga pendidik Termasuk sampai ke pegawai sara Yang ada di desa Dan juga kelurahan Mengapa demikian? Karena begitu banyak Pesantren-pesantren kita Yang belum sampai ini Belum dapat diperhatikan secara maksimal Kalau bisa saya sampaikan Bahwa kita mempunyai konsep Bahwa Sampai nanti SMP Kemudian SMA SMA kemudian ada SMK Kita memberikan beasiswa Kita ada balai latihan kerja Kemudian kita bekerja sama Dengan pemerintah Melalui CSR Sehingga ketika mereka lulus Mereka tidak ada tanda tanya lagi Kemana kami harus bekerja Ini adalah kerjasama dengan perusahaan Dan kemudian juga kami mengembangkan Lembaga IT Saat ini negara maju Tetapi IT di Jambi tidak ada Dan juga Satu lagi Kita membutuhkan Entrepreneurship Yang akan kita masukkan Kedalam muatan lokal Berbicara masalah muatan lokal Dari mulai SD SMP SMA Dan juga seterusnya Saya pikir perlu ada yang muatan lokal Tentang sejarah Jambi Kebudayaan Jambi Dan tentunya kita libatkan Pada lembaga adat Untuk dapat membantu kita Terima kasih Terima kasih Masih ada waktu 9 menit sebenarnya Hemat Baik Mohon tenang dulu Karena kita akan mendengarkan Jawaban dari calon gubernur nomor urut 1 Untuk pertanyaan yang sama Perlu saya ulangi Pak Atau cukup Ya Saya ulang pertanyaannya Tuntutan Ya Mohon tenang Mohon dicermati Hadirin di studio Bapak Ibu di rumah Tuntutan standar mutu pendidikan Mengisaratkan bahwa Pendidikan yang layak Harus dapat dinikmati Semua lapisan masyarakat Education for all Kondisi saat ini Jambi masih ditemukan Adanya ketimpangan Layanan Dan pemberataan pendidikan Jika Bapak Menjadi gubernur Periode 2016-2001 Kebijakan dan program Apa yang akan Bapak lakukan Untuk mewujudkan Pemberataan Layanan pendidikan Yang berkualitas Yang dapat dinikmati Oleh semua Lapisan masyarakat Jambi Kami bersilakan Waktunya 2 menit Baik terima kasih Pak Moderator Sekali lagi Bahwa pendidikan Bagi saya Sebagai kepala daerah Baik itu Sebagai bupati Dan gubernur Merupakan prioritas utama Yang menjadi perhatian utama kita Sampai-sampai Saya menyengolahkan Anak Jambi Waktu bupati dulu Lima orang Mengambil gelar doktor Kemudian Menjadi gubernur 62 orang Pertahun Yang sekarang Sedang mengambil pendidikan Gelar doktor Yaitu sebanyak 400 Lebih Hampir 450 orang Mengambil gelar doktor Dan ini Didasari oleh Pengalaman Bahwa Tidak akan mungkin Bersaing suatu daerah Antara provinsi Antara kompaten kota Dalam Provinsi Jambi Dan se-Indonesia Kita tidak akan mungkin Ngejar Saya sadar Jambi ini Tidak mungkin Bersaing Di bidang lain Yang bisa kita lakukan adalah Bagaimana meningkatkan SDM Oleh sebab itu SDM merupakan prioritas kita Oleh sebab itu Menyengolahkan doktor itu Dalam rangka Mengejar ketetinggalan Jambi Di sisi lain Untuk meningkatkan Mutu pendidikan Masalah infrastruktur Apalagi tahun depan SMA Dan SMK Itu sudah menjadi Tanggung jawab Pemerintah provinsi Jambi Jadi oleh Pemerintah provinsi Musuh saya Tetapi provinsi Jambi Untuk daerah Jambi Itu nanti Saya yakin ke depan Tugas bupati Dan wali kota Semakin berkurang Dia hanya memikirkan Bagaimana meningkatkan Mutu pendidikan SDM Dan SMP Dan SMK Diserahkan kepada Minta provinsi Jambi Oleh sebab itu Yang dilakukan sekarang Bagaimana upaya kita Mencoba Mendata Semua aset-aset Sehingga tepat pada Waktunya nanti SMK dan SMU itu Sudah bisa siap Untuk ready Pada posisi Tanggung jawab Gubernur Mengambil alih itu Di sisi lain Terutama kompetensi guru Menjadi perhatian utama kita Termasuk juga Menyelolahkan guru-guru kita Demikian Terima kasih Terima kasih Ini pendukung Antusiasmenya Luar biasa Tapi kita akan Lanjutkan dulu Mohon perhatian Hadirin Bapak Ibu di studio Segmen Tiga Masih berlanjut Segmen Tiga akan Dilanjutkan Dengan pertanyaan Untuk calon gubernur Nomor urut satu Kemudian Menjawab lebih dahulu Kemudian nanti Calon gubernur Nomor urut dua Menjawab berikutnya Mohon diperhatikan Bapak Pertanyaannya Provinsi Jambi Kaya dengan Peninggalan budaya Seni musik Batik Tari-tarian Anyaman Pahat Dan banyak lainnya Bahkan Jambi memiliki Situs-situs cagar budaya Seperti Candi Mohara Jambi Serta Peradaban Melayu Sriwijaya Karena budaya Adalah sesuatu Yang menjadi Keunikan daerah Maka Ikon budaya ini Perlu untuk Dikembangkan Dan menjadi Daya tarik Sendiri Bagi provinsi Jambi Pertanyaannya adalah Bagaimana Bapak Akan Mengembangkan Ikon budaya Tersebut Waktunya Dua menit Bicara masalah Potensi Jambi Dari sisi budaya Dan pariwisata Kita ada lima hal Yang bisa kita Banggakan Pertama Sungai Batanghari Terpanjang di Sumatera Yang kedua Candi Mohara Jambi Merupakan Candi yang terbesar Di Asia Tenggara Ada 86 Candi yang berada Dalam itu Dan yang jelas Dulunya Tisha Guru besar agama Tibet Yang ada di Tibet Di Cina Itu dulu sekolahnya Di sini Pak Itu menurut sejarah Itu baru sisi candi Kita juga punya Gunung tertinggi Di Sumatera Itu gunung tujuh Di Kerinci Kemudian juga Gunung tertinggi Maksudnya Bukan gunung Gunung tertinggi Di Sumatera itu Adalah gunung Kerinci Danau tertinggi Adalah Danau gunung tujuh Di Sumatera Tertinggi Jadi ada beberapa hal Yang memang kita punya potensi Tapi terus terang Kita tidak mampu Untuk Memoptimalkan potensi Yang kita ada Sebab kita masih berpikir Bagaimana Berupaya Melengkapi persyaratan Kebutuhan masyarakat Masyarakat infrastruktur Yang lain-lain Tetapi ke depan Saya yakin Ini potensi ini Bisa kita kembangkan Apalagi Waktu Bapak Presiden SBI kemarin Sudah menetapkan Candi Morawajabi Merupakan kawasan Pariwisata Percandian Morawajabi Di samping itu Potensi-potensi lain Masalah potensi lokal Masalah budaya Seni tari Seni rupa Dan seni-seni budaya lainnya Yang bisa kita kembangkan Kedepan Untuk dijadikan Ikon Provinsi Jambi Kami juga membangun Gantara Aras Yang namakan adalah Ikon Jambi Baru Semoga Ini menjadi dikenal Oleh masyarakat Di luar Jambi Ya sehingga Disitu juga ada Museum Islam masuk Seberang kota Yang ini Memang kita kembangkan Untuk kepentingan Budaya dan pendidikan Anak-anak Jambi Demikian Terima kasih Baik Terima kasih Tolong simpan dulu Yel-Yelnya Sekali lagi terima kasih Segmen 3 masih berlanjut Pertanyaan yang sama Untuk Calon Gubernur nomor 2 Perlu diulang Ya Cukup Baik Sekali lagi Mohon diperhatikan Semua Khususnya Calon Gubernur Nomor 2 Provinsi Jambi Kaya dengan Peninggalan budaya Seni musik Batik Taritarian Anyaman Pahat Dan banyak lainnya Bahkan memiliki Situs-situs Cagar budaya Candi Mawarujambi Serta Peradaban Melayu Sriwijaya Karena Budaya adalah Sesuatu Yang menjadi Keunikan daerah Maka Ikon budaya ini Perlu untuk Dikembangkan Dan menjadi Daya tarik Tersendiri Untuk Jambi Bagaimana Bapak akan Mengembangkan Ikon budaya Tersebut Silahkan Baik Terima kasih Untuk pertanyaannya Yang pertama Adalah Kita Harus Memperkuat Kecintaan kita Kepada budaya Jambi ini Dari mulai Anak-anak Sampai Ketingkat Dewasa Artinya Apa Sudah Saya Singgung Tadi Bahwa Di mata Pelajaran Harus Ada Mata Pelajaran Kekarifan Lokal Bagaimana Sejarah Dan Budaya Jambi Dan Tentunya Selain itu Seperti Sudah Sampaikan Tadi Budaya Jambi Ini Sangat Kaya Sangat Menarik Sekali Dan Sangat Eksotis Sekali Tetapi Saat Ini Jangankan Turis Internasional Turis Di Tingkat Nasional Saja Belum Tahu Dimana Sebetulnya Itu Gunung Kerinci Dimana Itu Namanya Candi Mera Jambi Padahal Itu Sangat Indah Sekali Kekayaan Kita Dan Menjadi Kebanggaan Kita Masyarakat Profesi Jambi Apa Yang Salah Disini Adalah Lack Of Information Informasinya Itu Kurang Oleh Sebab Itu Langkah Yang Paling Simple Saja Bahwa Pariwisata Dari Profesi Jambi Ini Harus Punya Website Sendiri Sehingga Bisa Diakses Oleh Semua Turis Yang Ada Oleh Sebab Itu Ini Harus Dilakukan Belum Lagi Juga Kecintaan Kita Tadi Saya Lupa Kecintaan Kita Kepada Tengkuluk Bahwa Tengkuluk Itu Di Setiap Kabupaten Kota Punya Ciri Khas Masing Masing Harus Itu Kalau Tidak Akan Punah Sayang Apalagi Kalau Sampai Diakui Oleh Negara Lain Sangat Sayang Sekali Dan Satu Lagi Salah Satu Dari Program Berwisata Adalah Membawa Penari Kita Dan Juga Ikut Pameran Di Tingkat Internasional Dan Negara Luar Tentunya Sehingga Kita Undang Para Turis Internasional Untuk Datang Ke Jambi Dan Juga Kita Berikan Informasi Bagaimana Datang Ke Jambi Kita Jadikan Paket Yang Sangat Menarik Dan Saya Optimis Itu Bisa Terima Kasih Penonton Di Studio Yang Luar Biasa Para Pemirsa Di Rumah Kita Sebentar Lagi Akan Lanjut Ke Segmen Empat Tapi Sebelum Itu Seperti Biasa Kita Saksikan Pesan Pesan Penting Berikut Ini adalah sesi saling bertanya dan menjawab mohon bisa lebih relax benar-benar terjadi Dialog Untuk kesempatan pertama Kami akan minta calon gubernur nomor urut 2 Bapak Zumi Jola Zulkifli untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan hal-hal pemerintahan dan kebutuhan dasar kepada calon gubernur nomor urut 1 Waktu maksimum pertanyaan adalah 1 menit Kemudian Bapak nanti menjawab waktu maksimumnya 4 menit Kami persilakan kesempatan pertama kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk bertanya Baik Berdasarkan LKPJ 2010-2015 sampai tahun 2014 Total penerima beasiswa untuk S1, S2, S3 mencapai lebih dari 9 ribu orang Dan menghabiskan biaya lebih dari 133 miliar Kalau dilihat dari angka Difficulties of Hiring Index atau DHI profesi Jambi DHI-nya di atas 70 Yang menunjukkan sulitnya mendapat pekerjaan di dunia usaha Jambi Karena tidak dapat memenuhi standar yang dibutuhkan Sehingga dunia usaha harus merekut tenaga kerja dari luar Jambi Sebetulnya lawangan pekerjaan itu ada Tetapi kualitas tenaga kerja Jambi pada umumnya belum memenuhi standar yang diminta dunia usaha di Jambi Kami melihat ada kecenderungan Beasiswa yang telah diberikan selama ini tidak tepat sasaran Bagaimana Bapak menjelaskan dan menghubungkan angka DHI dengan pemberian beasiswa yang mencapai 133 miliar lebih untuk 9 ribu lebih orang di Provinsi Jambi Terima kasih Kami persilakan Salon Gubernur nomor 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut Waktunya 4 menit Baik terima kasih Pak Zomizola atas pertanyaan yang saya sampaikan Bapak sekalian dasar pemikiran awal saya membuat program membantu biaya pendidikan Ini diawali saya awal jadi Gubernur Bapak sekalian Sampai juga waktu jadi Bupati Sorolangun tadi sudah saya sampaikan Kita pergi ke Jakarta Mohon dukungan untuk membangun Jambi Tidak punya orang Tidak punya orang kita Saya seminggu jadi Gubernur Ke Jakarta pertama kali saya datang ke Peru Makasapura 2 Sampai disana saya nanya kapan realisasinya Zaman Bang Yul lulus sudah berapa kali rencana itu Saya sudah bukan menyalahkan Bang Yul Orang tua Pak Zomizola Tapi yang mendorong kita itu tidak ada disitu Sehingga waktu pertemuan dengan Direktur saya tanya Direktur Keuangannya waktu itu Pak kami mendului Yang di Medan Pak Kalau kita lihat itu sedih Pak Seakhirnya saya sampai ngadu pada saat itu kepada Ketua MPR waktu itu Pak Hatta Rejasa minta dukungan Itulah jadi pas awal saya jadi Gubernur Mulai dibangun Apa namanya Bandara Sultan Taha itu Bertitik tolak dari itu Di samping pertama tadi yang saya sampaikan bahwa Bersaing antar provinsi ini Tidak akan mungkin kita mengejar provinsi besar Kita harus kejar dari sisi SDM Saya tidak berpikir apakah itu orang kaya, orang miskin Soalnya yang miskin sudah dibantu melalui SAMI SAKI Ada SD, SMP, S1, SMA, S1 dibantu Sehingga bagi saya yang penting anak Jambi Banyak gelar doktor Masa lah lima ratusan orang nanti jadi doktor Tidak ada yang bernasgat satu jadilah Itu niat saya Pak sekalian Undang-undang tidak melarang orang kaya Dan bisa dihitung dengan jari yang dapat orang kaya Yalu kalau dikatakan sasaran Saya pikir tidak sepenuhnya benar Kalau satu dua bisa saja Namanya ngurus manusia seribu Jadi pemimpin ini tidak gampang Ngurusnya Dan itu bukan Gubernur Hasan Basri Agus Yang menentukan orang pemenang Itu ada tim Tim yang kita tunjuk untuk meseleksi Apa dia kuliah atau tidak Apa dia betul-betul Sesuai antara jurusan sekolahnya dan yang kita inginkan Itu yang memutuskan Gubernur pada akhirnya menentukan pada finalnya Bapak sekalian berbahagia Oleh sebab itu Andai kata rakyat Jambi Merasa itu tidak tepat Pemikirannya adalah Kita ingin Generasi ke depan Generasi yang kita tinggalkan Dengan generasi kami Harus lebih baik Dengan generasi kami yang sekarang Itu sebab saya sampai Membeli asrama Anak-anak Jambi di Mesir 3,5 miliar Saya beli Pak sekalian Atas pertujuan Dewan Ini Pak Zurman Adani Ketua DPR Pada 2012 yang lalu Sehingga kalau anak Jambi Pergi sekolah ke Mesir Dia tidak perlu lagi mencari asrama Bisa tinggal di sana Yang justru saya berpikir Kalau mungkin Kita membeli asrama di Amerika Asal ada anak Jambi Jadi itulah Dasar pemikiran kami Kalau dikatakan kurang tepat sasaran Saya juga tidak menafikan Pastilah Kebijakan yang kita buat Untuk kebaikan itu ada Kelembahan-kelembahan Yang mungkin ke depan kita membaiki Demikian terima kasih Terima kasih Bapak Hasan Basri Agus Baik Bapak Ibu sekalian Yang terhormat Para hadirin Di Ratu Convention Center Kami mohon Untuk kembali tenang Karena kita masih akan lanjutkan Segmen keempat ini Kesempatan berikutnya Calon Gubernur nomor urut satu Kami beri kesempatan Untuk menyampaikan pertanyaan Kepada calon Gubernur nomor urut dua Yang nanti akan dijawab juga Dalam waktu empat menit Sekali lagi mohon Untuk keberhasilan Debat publik ini Masyarakat Jambi Bapak Ibu sekalian Yang saya cintai Mohon ketenangannya Kita dukung Calon kita masing-masing Kita support Dengan memberi kesempatan Untuk berbicara Menyampaikan Gagasannya Secara jelas Kami mohon Pengertiannya Baik Pemirsa di rumah Kita dengarkan pertanyaan Dari calon Gubernur nomor urut satu Kami persilakan Baik terima kasih Pertanyaannya yang murah-murah saja Enggak susah-susah Apa sekalian Saya terhati Mendengar jawaban Pak Zobizola Tentang Gunung Kerinci Banyak orang tidak tahu Dimana letaknya Saya juga merasa sedih Pak Jul dulu Bang Jul 10 tahun Jadi Gubernur Jambi Dan beliau sudah banyak berbuat juga Untuk Jambi Untuk memperkenalkan Jambi Nanti orang Kerinci marah Kata Gunung Kerinci itu Tidak dikenali Saya hanya Sedikit saja Bertanya Pak Zobizola Ini Datanya Bapak Dapat dari mana Sehingga Gunung yang tertinggi Di Sumatera Orang tidak tahu tempatnya Alangkah Naibnya Saya ingin mengatakan Kepada anak-anak Jambi Banggalah dengan Jambi Kalian adalah orang Jambi Jangan kecil dengan Jambi Terima kasih Tenang dulu Kita dengarkan Jawaban dari calon Gubernur Nomor urut dua Kami persilakan Waktunya empat menit Baik Terima kasih Untuk pertanyaannya Mungkin ada suatu Kesalahpahaman Atau kesalahan saya Tidak menyampaikan Informasi secara lengkap Secara nasional Mungkin Gunung Kerinci Diketahui oleh Masyarakat Indonesia Tapi Sebagai seorang Gubernur Jambi Harus punya wawasan Sampai ke luar nasional Itu internasional Kita Kita tidak bisa Hanya menarik Target kita Menarik wisatawan Domestik saja Tidak cukup itu Apalagi Sudah diambang Zamannya Masyarakat ekonomik ASEAN Sudah harus Wawasannya harus luas Saya mengatakan demikian Karena saya Pernah menanyakan Teman-teman saya Melakukan juga survei Sewaktu saya ada di London Saya tanya Apa yang ketahui Tentang Jambi Mereka mau datang Ke Indonesia Saya tanya Mau datang kemana Ke Bali Saya bilang Tahu tidak Ada yang namanya Gunung Kerinci Tahu tidak Ada yang namanya Danau Kerinci Tahu tidak Ada yang namanya Candi Muara Jambi Mereka tidak tahu Inilah yang Menginspirasi saya Membuat konsep Bahwa Kita harus Menjidikan informasi Tentang kekayaan Yang dimiliki Jambi Baik itu Budayanya Ataupun juga Semua tempat-tempat Wisata yang ada Seprovisi Jambi ini Secara internasional Ini kesempatan kita Jangan disiasiakan Kalau kita memang Bangga Mempunyai Gunung Kerinci Kalau kita memang Bangga Untuk mempunyai Danau Kerinci Dan juga Candi Muara Jambi Dan yang lainnya Maka kita semua Punya rasa tanggung jawab Untuk mengajak Semua pariwisata Yang kita tahu Ada di luar Jambi Ada di Indonesia Maupun ada juga Di internasional Itu maksud saya Tapi kita Tidak hanya bicara itu Pariwisata kita Juga bicara Yang saya sampaikan tadi Batik Jambi Kulinernya Ya Dan juga Tengkuluk tadi Yang harus diakui Beberapa tahun Belakangan ini Kurang mendapat perhatian Tentunya Seperti saya katakan Ini menjadi tanggung jawab Kita juga Kita Saya sebagai Putra Jambi Berkewajiban Untuk menjampaikan Informasi ini Menunjukkan rasa Bangga saya Kepada seluruh Indonesia Masyarakat internasional Apa yang dimiliki oleh Jambi Mudah-mudahan Semangat ini juga Disambut oleh semua Sekeholders Ada di provinsi Jambi ini Saya katakan lembaga adat Kami membutuhkan Ingin tahu sejarah Jambi Seperti apa Ingin mengetahui Segala macam tentang Jambi Beliau-beliulah Yang akan kita rangkul Begitu pula dengan pihak-pihak lainnya Generasi muda Harus paham Tentang Jambi Harus mencintai Jambi Mungkin itu saja Ada saya Terima kasih Terima kasih Masih ada waktu Kalau mau menambahkan 50 menit 50 detik Cukup Baik Sekali lagi Bapak-Ibu sekalian Di Ratu Convention Center Para pemirsa di rumah Di seluruh pelosok Provinsi Jambi Para pemirsa mungkin bisa melihat Antusiasme yang luar biasa Dari masing-masing pendukung Menunjukkan dinamika politik yang hebat Dari masyarakat Jambi Tetapi saya ingin sampaikan Kita cermati Masing-masing program beliau berdua Dan nanti kita renungkan Selama beberapa Dua bulan ke depan Dan yang penting Tanggal 9 Desember Semua memberikan hak suaranya Berdasarkan keyakinan Silahkan pilih Calon-calon terbaik Keduanya adalah putra-putra terbaik Jambi Kita akan berlanjut Ke segmen kelima Tetapi sebelum itu Kita jeda dulu Meninginkan kepala Yang mulai panas Baik Para pemirsa di rumah Bapak-Ibu sekalian Di Ratu Convention Center Saya ingin sampaikan Kita masuk segmen kelima Yaitu segmen debat Mohon diperhatikan Acara ini ditonton Oleh pemirsa seluruh dunia Melalui live streaming Ditonton juga oleh Masyarakat di daerah-daerah lain Di luar Jambi Sehingga langkah indahnya Kalau debat publik ini Juga dilakukan dengan indah Segmen debat ini Akan terdiri dari dua sesi Untuk sesi yang pertama Calon Gubernur nomor urut satu Akan menyampaikan pertanyaan Selama satu menit maksimal Dan calon Gubernur nomor urut dua Menjawab Selama empat menit maksimal Jawaban dari calon Gubernur nomor urut dua Bisa ditanggapi oleh Bapak Dan tanggapan dari calon Gubernur nomor urut satu Bisa ditanggapi lagi Untuk kesempatan pertama Hadirin di Ratu Convention Center Pemirsa di rumah Kita dengarkan pertanyaan Dari calon Gubernur nomor urut satu Bapak Hasan Basri Agus Kami persilahkan Pak Waktunya maksimal satu menit Baik terima kasih Pak Moderator Saya ingin menanyakan kepala Pada Bapak Zomizola Bapaknya di Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sudah hampir lima tahun Dan kami melihat bahwa Sebagai seorang yang dulu Ya langsung jadi Bupati Kami melihat Ingin dan ingin menanyakan Apa kira-kira Permasalahan yang Bapak hadapi selama Lima tahun jadi Bupati Dan apa kira-kira Yang menyenangkan bagi Bapak selama jadi Bupati Yang sekarang Bapak akan mencalon lagi menjadi Gubernur Jambi Brode yang akan datang Dan sebab itu kami minta tanggakan Bapak Dan tentu ini mungkin pengalaman yang menarik Untuk diceritakan di depan masyarakat kita Silahkan Pak Terima kasih Bapak Zomizola mempunyai waktu 4 menit Untuk menjawab Ya 4 menit untuk menjawab Dimulai dari sekarang Baik Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak HBA Saya pertama-tama ingin mengucapkan banyak terima kasih Diberikan kesempatan kepercayaan menjadi Bupati Tahun Jambung Timur Selama hampir lima tahun Ini luar biasa Jadi amanah yang sangat luar biasa Sama-sama kita ketahui Tahun Jambung Timur adalah Kabupaten Pemekaran Lahannya gambut Rawah Untuk membangun jalan sangat sulit sekali Dan sangat butuh biaya besar Untuk pertanian pun Juga begitu Padahal Tahun Jambung Timur Diberikan amanah Untuk menjadi salah satu lumbung pangan Di Profesi Jambi Bersama dengan Kabupaten Kelinci Masyarakat kami Sangat Sangat semangat untuk itu Walaupun kondisinya Sangat Terbatas Belum lagi APBD kami juga begitu Terbatas Tentunya Tetapi Hal-hal semua ini Itu bukanlah Dijadikan suatu yang Memadamkan semangat Oto-motivasi Alhamdulillah Saya selalu percaya Bahwa tidak ada pemimpin Yang bisa sukses Bisa berhasil Tanpa didukung penuh oleh masyarakatnya Dan saya sangat bersyukur Masyarakat Tanjung Timur Sangat mendukung Program-program Pembangunan Selama saya menjadi Bupati Di Tanjung Muti Alhamdulillah Program-program kami Yang pro rakyat Satu adalah Bantuan pompong Gratis kepada nelayan Selama 2 2.000 unit Sebanyak 2.000 unit Dari hasil kajian Unbari Semua Penerima Hasil pompong ini Yang tepat Sasaran tentunya Kita pastikan itu Pendapatannya Mencapai Satu setengah sampai Dua kali lipat Daripada sebelumnya Pertanian kami pun Alhamdulillah Walaupun tanah kami Gambut Tanah kami rawa Tetapi Horticultura kami Bisa Maju Alhamdulillah Cabai merah kami Salah satu contoh Di Kabupaten Tanjung Muti Sudah bisa sampai ke Batam Dan Alhamdulillah juga Salah satu Petani kami Dengan atas nama Bapak Ambo Emek Mendapat Penghargaan Dari Presiden Republik Indonesia Waktu saat itu Yaitu SBY Selain itu Bapak Ibu Walaupun Kondisinya Sangat terbatas Di sana sini Infrastruktur jalan Tetap kami Jalankan Kami bangun Namun tentunya Semua kabupaten kota Dapat maju Tergantung dari Perhatian Dari gubernurnya Provinsi Jambi Bisa maju Kalau Kabupaten kotanya Juga sukses Saya beberapa kali Pernah menyampaikan Kepada Bapak HBA Tentang permasalahan Jalan provinsi kami Salah satunya Dari Sabak Timur Sampai Rantara So Namun saat itu Belum direspon Tetapi masyarakat Sangat membutuhkan Akhirnya saya duduk Bersama dengan Dewan Alhamdulillah Dewan Setuju untuk membangun Jalan provinsi 20 miliar Untuk pertanian Walaupun sulit Kondisinya Kami sadari Butuh Al-Sintan Satu tahun Kami memberikan Bantuan 100 hand tractor Untuk para petani Tentunya kami Mohon juga Bantuan Dari Pemprov Saat itu Alhamdulillah Kami selama 5 tahun Mendapatkan Kurang lebih 5 hand tractor Mungkin itu saja Banyak sekali Hal-hal yang menyenangkan Yang selama ini Sudah didukung oleh Mas Tanjung Timur pada saya Dan pada saat ini Secara langsung Saya ucapkan banyak Terima kasih Baik 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 Kita akan mendengarkan Bapak-Ibu sekalian Tanggapan balik Dari Bapak Hasan Basri Agus Menanggapi apa Jawaban Yang sudah disampaikan Oleh Bapak Zumi Zola Zulkifli Kami persilahkan Talon Gubernur Nomor urut 1 Baik terima kasih Pak Zumi Zola Atau jawabannya Memang Jadi Bupati itu Berat Apalagi jadi Gubernur Gubernur juga lebih berat Dan Kalau Berdasarkan data BPS yang saya lihat Angka IPM Tanyu Jabung Timur Itu Menempati Ranking ke-11 Loh Pak Ranking ke-11 Dan artinya Ya memang Seharusnya dulu Harus kerja keras Meningkatkan Antikap IPM Ya nama Indeks pembangun manusia Itu herat kaitan Dengan pendidikan Kesehatan Banyak indikatornya Kemudian Termasuk juga Angka kemiskan Nomor 1 Terbesar Di Jambi Tanyu Jabung Timur Mungkin dengan alasan Lokasi Geografisnya Mungkin Bisa saja Hal itu terjadi Rata-rata Lama sekolahnya Juga Tanyu Jabung Timur Cuma 6,53 tahun Jadi oleh sebab itu Kemudian pengalaman ini Bisa menjadi Pegangan bagi beliau Untuk selanjutnya Terima kasih Baik Kita akan Mendengarkan Tangkapan balik Dari Bapak Zumi Jola Terkait dengan Apa yang sudah Disampaikan oleh Bapak Hasan Basri Waktunya juga Satu menit Kami persilahkan Bapak Zumi Jola Baik Betul Saya akui IPM Tanyu Jabung Timur Salah satu yang rendah Betul Tetapi Tetapi Kalau hanya melihat Begitu tanpa Dikaji lagi Berarti dia Bukan orang pendidikan Orang pendidikan Dicari Bahwa IPM itu Ada indikatornya Betul Saya akui Bahwa Lama belajar Di Tanjung Mung Timur Itu Rendah Mengapa demikian Karena ada Trend disana Bahwa Anak-anak kita Yang mampu Melanjutkan Pelancar pendidikannya Itu di luar Tanjung Mung Timur Ketika mereka lulus Mereka tidak kembali lagi Jadi mereka diukurlah Ini generasi yang lama Tetapi Patut-patut diingat Bahwa kesehatan Angka harapan hidup Di Tanjung Mung Timur Adalah tertinggi Di bahasa Jambi Yaitu umur 71 tahun Dan juga Angka pengangguran Di Tanjung Mung Timur Juga tidak tertinggi Artinya apa Program Pro Rakyat Sama saya jadi Jadi Bupati Alhamdulillah Berjalan dengan baik Ya Suasana makin hangat Tapi saya ingin Menyampaikan Bapak-Ibu sekalian Yang berada di ruangan Ratu Convention Center ini Mohon dipahami Bahwa acara ini Sekali lagi Ditayangkan televisi Dan para pemirsa Di rumah Ingin mendengarkan Secara jelas Apa yang disampaikan Oleh calon-calon Yang Bapak-Ibu dukung Karena itu Beri kesempatan Untuk berbicara Secara jelas Kita akan lanjutan Sesi 2 Di segmen kelima ini Kami memberi Kesempatan Kepada Bapak Zumi Zola Zulkifli Untuk bertanya Pertanyaan saya ini Merupakan rasa prihatin Dan kekhawatiran saya Sebagai orang Jambi Selama Bapak HBM Menjadi Gumur Jambi Setidaknya ada 5 pejabat Dengan posisi penting Dan strategis Menjadi tersangka Kasuk Korupsi Dan sudah ada juga Yang masuk tahanan Namun juga ada yang Masih menjabat Walaupun sudah Jadi tersangka Saya ingin menanyakan Bagaimana komitmen Bapak sebagai gubernur Pejabat negara Untuk menegakkan Anti korupsi Atau melawan korupsi Terima kasih Baik Masih ada waktu Mau ditambahkan lagi Pertanyaannya Ada 20 detik Cukup Baik Kita dengarkan Jawaban Dari calon gubernur Nomor urut 1 Silakan Bapak Azan Basri Agus Waktunya 4 menit Kami persilakan Baik Terima kasih Pak Zobi Zola Saya pikir Prinsip kita sama Sebagai kepala pemerintahan Tugas kita adalah Administrator pemerintahan Administrator pembangunan Dan administrator masyarakat Tiga tugas itu Tidak terlepas dari Tugas orang gubernur Kepala daerah Bupati kepala daerah Tapi dalam perlaksanaan tugasnya Kita juga bukan malaikan Menetapkan orang Bisa misalnya bersih Tapi dalam prosesnya Misalnya Ada terjadi penyimpangan Penyimpangan administrasi Ataupun mungkin termasuk Juga korupsi Dan sebagainya Kalau itu yang terjadi Bagi kita adalah Prinsip sebagai pemimpin Bagaimana kita Menegakkan aturan Perundang-undang yang berlaku Saya tidak pernah Intervensi Terhadap Kasus-kasus Para pejabat Saya pikir Bukan hanya Jambi Kabupaten Bapak juga Ada yang kena Kasus Termasuk juga Pejabat Sebelumnya Gubernur sebelumnya Banyak Saya tidak Tidak patut Saya nyebut Kasus-kasus Perkasus Bagi kita adalah Itu semua Kita kan tidak tahu Sekarang Apakah kita Kedepannya bisa Menjamin Kita selamat Dari proses ini Yang penting adalah Bagaimana Kita menganggap Apa yang terjadi itu Itulah coba Bagi yang bersangkutan Jangan-jangan Allah ingin menunjukkan Kepada dia Itu yang terbaik Pada sisi Allah Oleh sebab itu Komitmen kita adalah Bagaimana ke depan Upaya kita Berusaha Untuk memilih Pejabat-pejabat Sesuai aturan Perundang yang berlaku Sesuai dengan Aturan ASN Dan Administrasi Pemerintahan Yang baru Dan dalam ASN ini Memang jelas Setiap Kebijakan Yang diambil Seorang kepala daerah Itu tidak kena Bidana Kalau itu Menyalahi aturan Itu aturan-aturan Yang baru Nanti akan diraksanakan Ke depan Jadi oleh sebab itu Sekali lagi Apa yang disenyalirkan Oleh Pak Zola tadi Tentang Kasus-kasus korupsi Saya yakin Prinsip kita sama Untuk kepentingan Jambi ke depan Bagaimana Jambi ini ke depan Harus kita selamatkan Jambi harus lebih maju Ke depan Jambi harus lebih hebat Ke depan Anak-anak kita Juga harus hebat Administrasi Pemerintahan Juga harus hebat Harus bersih Dari kolusi KKN Dan itu Memang tujuan Kita bersama Tetapi Dalam Pelaksanaannya Tidak seperti Membalik Telapak tangan Pemerintahan Itu perlu proses Bukan hanya Di kita Di Jakarta Juga lebih parah Dari kita Jadi perlu proses Proses itu Berkepanjangan Menindaklanjuti Dan menyesuaikan Sambil memperbaiki Semua regulasi Regulasi yang ada Kaitannya dengan itu Jadi oleh sebab itu Saya yakin bahawa Apa yang disenyalin Tadi oleh Pak Calon Gubernur Pak Zomizola Saya yakin prinsip itu Akan kita Sama-sama laksanakan Anak kata Kita diberikan oleh Rakyat Jami Kepercayaan Baik Bapak Mumpun saya Nanti anak kata Bahwa Kita akan Membersihkan Dari KKN Korupsi dan kolusi Serasanya demikian Jawabannya saya Dan terima kasih Baik Terima kasih Bapak Hasan Basri Agus Terima kasih Para penonton Yang sudah Bisa tenang Kita akan Mendengarkan Tanggapan balik Dari Pak Zomizola Waktunya juga Satu menit Kami persilahkan Pertanyaan saya itu Tadi bukan masalah Kenapa Pejabat jadi korupsi Tapi pertanyaan saya Ada pejabat Bapak Sudah terkena korupsi Tapi masih menjabat saat ini Itu pertanyaan saya Jadi Gimana Ketegasan Bapak Ketika ada pegawainya Pejabat terkena korupsi Bagaimana menjabat lanjutinya Kalau saya Saya hormati Pendapat Bapak Kalau saya boleh Menambahkan Saya akan komunikasikan Dengan pihak berwenang Misalnya Kepada kejati Bagaimana Kasus seseorang ini Kalau memang parah Maka saya akan gantikan Walaupun dia belum Jadi tersangka Supaya apa Supaya dia bisa Fokus dengan Masalah hukumnya Karena percuma Dia dalam posisi itu Dia pun tidak akan Bisa kerja dengan baik Kalau apalagi Melayani masyarakat Jadi Saya pikir Setiap pemimpin Punya ketegasan Untuk menghadapi Kasus korupsi Terima kasih Baik Sudah jelas Tanggapan dari Calon Gubernur Merurut 2 Kami persilakan Bapak Hasan Basri Untuk memberikan Tanggapan balik Terhadap Tanggapan sebelumnya Baik Terima kasih Pak Zomizolang Mohon Pemerintah itu Tidak bisa dibawa Seperti perusahaan Kalau terjadi Penyimpangan Diganti dengan uang kita Itu tidak bisa Pak Menyalah aturan Pemerintah itu Ada aturan Ada regulasi Kalau salah Dari sisi Amisasi Dan itu Menyangkutkan petun Dia diganti oleh Percakutan Bukan seorang Pemimpin yang menganti Salah Ya justru kita Nanti bisa ditangkap KPK Salah Jadi oleh sebab itu Kita tetap berpegang Kepada aturan Perundang-undang Yang berlaku Kalau itu salah Ya salah Kalau itu misalnya Ya menyangkut Kebijakan Apalagi dengan ASN yang sudah ada ini Administrasi pemerintahan Sudah jelas aturannya Ya Jadi tidak bisa Diatur-atur Dengan Kalau Membela anak buah Diganti uang pribadi Tidak bisa Pemerintahan Kok tidak bisa Jadi oleh sebab itu Hati-hati Saya pikir Kedepan Anak kata Bapak Jadi gubernur Anak kata Ya Jangan membuat Kebijakan yang seperti itu Berbahaya Dan itu Menyalah aturan Perundang-undang Yang berlaku Saya pikir demikian Dan terima kasih Terima kasih Baik Baik-baik sekalian Ya Segmen 5 Telah berakhir Debat Antara Dua Kandidat Tadi Kita Nanti akan Masuk Ke segmen 6 Yang merupakan Segmen Penutup Dan sekali lagi Mohon Diberi kesempatan Agar para calon Yang kita dukung ini Bisa berbicara Dengan jelas Didengarkan oleh Seluruh pemilih Di Provinsi Jambi Selanjutnya Kita saksikan dulu Apa yang akan lewat Di depan kita Ingin diakinkan Mengapa Pasti Pastilah ada kelemahan Ya saya yakin Ya saya yakin juga Ada kelebihan Oleh sebab itu Bahwa pemimpin itu Pada dasarnya Adalah amanah Apa yang Dia pimpin Pada dasarnya Adalah bagaimana Mempertanggungjawabkan Depan Allah S.W.T Dalam Al-Quran Disebutkan Setiap kamu itu Pemimpin Setiap kamu itu Diminta Pertanggungjawab Kepimpinan kamu Kalau dengan rakyat Bisa ditipu Tapi dengan Allah Tidak bisa ditipu Jadi oleh sebab itu Saya sudah bertekad Bahwa Andai kata Saya Dipercaya Raja Jambi Ditakdirkan oleh Allah Untuk menjadi Gubernur POD kedua Saya akan melanjutkan Akan menghibahkan Diri saya Untuk kepentingan Masalah Jambi Dengan Pak Edi Perwanto Yakinlah bahwa Jambi ini harus Lebih baik Harus lebih maju Di masa-masa akan datang Itu yang kita harapkan Bapak sekalian Bapak Ibu sekalian Berbahagia Oleh sebab itu Kami mohon Dukungan Narayat Jambi Silahkan Apa yang kami buat Selama ini Tolonglah dinilai Kalau memang itu baik Ya Kami serahkan Kepada rakyat Jambi Kalau ada terjadi Kekurangan Itu tanggung jawab Kami pribadi Itu saja Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tenang dulu Kami mohon tenang dulu Hal yang sama Akan kami minta Dari Bapak Zumbi Zola Zulkifli Ya Masyarakat Jambi Ingin diakinkan Bahwa Bapak Pantas Dipilih Untuk menjadi Gubernur Apa yang ingin Bapak sampaikan Kepada mereka Baik yang disini Maupun dirumah Waktunya 2 menit Bapak Ibu Hadin Sekalian Ada disini Maupun juga dirumah Di seluruh Profesi Jambi Apabila kami Dipercaya Dan mendapat Ridu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi Gubernur Jambi Bersama dengan Bapak Fahri Umar Menjadi Wakil Gubernur Jambi Tata kelola Pemerintah yang baik Dan bersih Akan kami wujudkan Akan kami mulai Dari diri kami sendiri Akan kami turunkan Kepada aparat Pemerintah Profesi Jambi Melalui pembinaan Dan pendekatan moral Dan dari poin Satu dan dua Tersebut Kami akan bekerja Dengan strategi Seperti yang telah Kami utaran dibuka Tanpa adanya Perbedaan Kami siap Bekerja Untuk dalam Menyediakan Kebutuhan Dasar masyarakat Seperti pendidikan Kesehatan agama Dan budaya Dan tentunya juga Untuk Faktor-faktor Pembangunan lainnya Meminjam Seloko adat Jambi Pemimpin itu Ibarat pohok besak Di tengah padang Daunnya rimbun Tempat berteduh Di waktu panas Tempat berlindung Di waktu hujan Dahannya kuat Tempat bergantung Batangnya besar Tempat bersandar Akarnya panjang Melingkar Tempat bersilo Bapak-Ibu sekalian Pada kesempatan yang baik ini Saya Beserta dengan Bapak Pari Umar Dengan segala Keren dan hati Mohon Doa restu Mohon bantuan Mohon dukungannya Karena tentunya Ini tidak bisa dapat Kami capai Tanpa dukungan Seluruh masyarakat Profesi Jambi Bersama rakyat Jambi Kita wujudkan Jambi bisa lebih baik Salam dua jari Baik Mohon tenang dulu Bapak-Ibu sekalian Kita sudah sampai Ke segmen ke enam Kita sudah mendengarkan Pernyataan-pernyataan Terbaik Dari putra-putra terbaik Jambi Saya yakin Saya yakin Semua yang sudah Beliau sampaikan Beliau sampaikan Dilandasi niat tulus Tekad yang kuat Untuk membangun Provinsi Jambi Untuk membangun Negeri Bagi mu negeri Kita berbakti Terima kasih Bila hitahwiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Kita berikan tepuk tangan Kedua calon gubernur Kita saling berpelukan Saling bersalamat Itu tandanya Kita cinta Indonesia Mari kita sama-sama berdiri Kita akan sama-sama berdiri Menyanyikan lagu padamu negeri Karena kita adalah bagian dari negara Republik Indonesia Di dadah kita ada merah putih Kesatuan yang harus kita kita jaga Sampai jumpa di video selanjutnya